Hardi ini tidak ada di politisasi Kita berdiri sendiri bang Kita berdiri sendiri Jadi tidak ada yang dibatnya Banyak isu-isu juga di luar Wah Hardi ini Bistir apa sebagainya dimanfaatkan Kita berdiri sendiri Nah ini tantangan juga Yang harus saya sampaikan Pada saat berita tentang Ngopi Baran Kami terbitkan Banyak juga senior-senior kita Ini juga buatin bro yang Komentarnya adalah Ya belum jadi enak aja ngomong Nanti kalau sudah jadi Bisa tidak buktikan omongannya Untuk para senior-senior yang Komentar begitu Hardi mau sampaikan Ya kalau saya sih Karena memang saya sudah memimpin bang ya Karena untuk membuktikan Segala sesuatu itu Proses bang ya Proses yang akan Perjalanan yang akan Membuktikan nanti Ya untuk Abang-abang saya Yang banyak memang berpedapat Itu kan sahaja bang Karena memang Mungkin beliau-beliau itu Juga banyak melihat Melihat yang sebelum-sebelumnya Melihat juga mungkin dengan Kejadian-kejadian yang lain Sehingga bisa menyimpulkan hal itu Tapi kalau Saya pun juga Ya meyakinin diri saya Dan Kepengurusan nanti yang sudah terbentuk Itu akan bisa bang Yakin dan percaya bisa Karena memang betul-betul hari ini Hardi ini tidak ada dipolitisasi Kita berdiri sendiri bang Kita berdiri sendiri Jadi tidak ada yang Banyak isu-isu juga di luar Wah Hardi ini Disedir Apa sebagainya Dimanfaatkan Kita berdiri sendiri Sehingga Teman-teman ini Mau bersatu bang Oke Nah Kalau saya Sudah berpartai Sudah dipolitisi Arahnya kesini-kesini Saya yakin teman-teman Susah juga untuk Memperjuangkan saya bang Oke Nah justru itu Salah satu pertanyaan sensitif Yang mau saya tanyakan Sebenarnya Pada saat Sebelum acara ngopi Satu hari sebelumnya Informasi itu sudah masuk Saya Saya tanya ke beberapa pihak Yang memang punya otoritas Saya tanya dengan GMP ini Saya tanya Arahnya kemana nih bola gitu Ya Jawabannya sudah nama Hardi yang muncul Makanya saya bingung Hardi itu siapa Nah Apakah Dia muruni apa segala Ternyata Muncul jawabannya Dari orang-orang yang bisa Saya percaya Dia bilang Arke terlibatan Pertanyaan 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 Jawabannya gitu lah ya Jadi ini informasi yang masuk Kalau itu saya Klarifikasi Ya makanya ini lebih bagus Klarifikasi Biar enak kan Biar enak nih Karena itu yang menggelinding Benar KNPI ini kan Organisasi yang bergensi Sekali bang Bahkan pelat merah Oke Memang organisasi pelat merah Satu-satu Yang tiga organisasi Yang ada di dalam undang-undang Salah satunya KNPI Karena dia pelat merah ini Bang jadi Dinamika-dinamika politik itu Juga pun Kuasti kental Hadir bang Di KNPI Wajar lah Wajar Semua Mungkin Seiring dengan pelat merahnya Menyodorkan jagoan-jagoannya Ada yang bergening Ini apa sebagainya kan bang Ya Wajarlah Ibaatnya Apalagi kalau saya ini kan bang Karena memang saya Sewan ke semuanya Sewan ke semua Partai-partai politik Ketua-ketua partai Bahkan juga Ketua-ketua OKP yang lain bang Jadi kalau Ada yang hilang Ini ada Kaitannya dengan Petinggi Petinggi partai Itu sebenarnya tidak ada Tapi memang kalau kaitannya Untuk Masalah mendukung Itu ada bang Karena OKP-OKP yang berada Di partai itu kan Punya sayang partai Betul Mereka punya OKP Dan wajarlah Kalau pendekatannya ke sana Benar Ya kan Namanya sawat kan Artinya Adanya keterlibatan Petinggi partai Di belakangnya Itu tidak benar Tapi kalau sekedar dukungan Wajar ya Wajar Dalam momen pemilihan Dukung-mendukung Sak-sak saja Betul bang Apalagi mereka punya Hak suara kan bang Betul Nah Iblannya kita Bagaimana caranya Kita mendalang suara ini Sama anu Masing-masing anu lah Masing-masing calon Lobby-loby lah Lobby-loby lah bang Istilahnya kan Oke Nah Ini juga yang di Apa yang saya sampaikan tadi Sebab ada jaggon lah Di kita-kita ini semua Di tataran organisasi Di tataran pemerintah Termasuk tataran politik Sekalipun Ada jaggon Kalau khusus KNP ini KNP itu hanya akan bisa kembali Gerul Kejayaan Pada saat dia kembali ke hitohnya Hitohnya sebagai organisasi plat merah Yang bergandengan tangan dengan pemerintah Itu-itu jaggonnya Sebab bukan apa-apa Nonsense organisasi tanpa Pembiayaan Ya Nonsense itu Dan KNPI Salah satu organisasi yang Digaransi Selalu dapat anggaran Atau sedasal perencanaan Benar banget Nah kalau tidak plat merah Tidak bergandengan dengan pemerintah Kan sulit nanti Untuk lebih-lebih anggaran Itu gitu Nah Kenapa ini kemudian menjadi seksi Saya tanyakan Dan ini memang harus Haru dibuktikan bahwa KNP jaya KNP kembali seksi Kan itu asik Bisa jalan lah sama pemerintah Gimana hari Nanggapin yang Betul yang abang katakan KNPnya adalah plat merah Dan kita juga akan Sinergi dengan pemerintah Kita akan mendukung Semua program-program pemerintah Yang sifatnya memang Untuk membangun Kampung Peten Berang Oke Nah jadi Saya juga akan menepis Isu-isu di luar sana Katanya ada Oposisi nanti ini Ketika hari naik Apa sebagainya Bang ya Biasanya akan meluruskan juga Tidak Kalau memang masih ada bahasa begitu Buat apa komitmen Kemana siap-kala siap menang Betul Buat apa Betul bang Sepakat Jadi Saya juga klarifikasi disini bang ya Isu-isu yang berada di luar Bahwa KNPI ini akan bersinergi Dengan pemerintah bang Selama memang itu programnya Memang bisa kita kawal sama-sama Kita sukseskan sama-sama bang Dan juga nanti KNPI pun juga perlu Mengkritisi memang Yang sifatnya memang Yang harus dikritisi Seperti itu bang Bukan hanya pemerintahan Mungkin Ada beberapa perusahaan swasta Yang pernah Berapun juga kita Juga akan jalin Contoh Seperti yang dikampaikan Ketua Bas Dian Pada saat Acara ngopi bareng Kan gitu ya Iya Jadi paham Nah kalau memang begitu Ini Supaya enak Sudah soan belum Dengan Bupati Wakil Bupati Ini kita lagi ngatur waktu Ada juga tim kita Bang Jogras ya bang ya Bang kenal juga Nanti kita akan Atur jadwalnya Mungkin minggu-minggu ini bang Karena kan Beliau juga Banyak kegiatan Sebagai Bupati Berau juga kan bang Jadi Saya tetap harus Menyesuaikan waktunya Dengan beliau Bahkan sebelum Musda pun juga Saya sudah soan Dengan beliau Inilah yang Mungkin bisa menepis Isu-isu di luar Kan tanggal 10 tuh Musda bang ya Hari Sabtu Hari Jumatnya Saya bertemu dengan Bupati Berau Umi kita juga Saya minta Ijinnya Saya minta Setunya Alhamdulillah Beliau juga memberikan Arahan Arahan dan masuk-masukannya Seperti itu bang Nah Ini lupakan sejenak Soal kekenpeian Nanti ini Selingin dulu Yang santai-santai Supaya juga Ada nilai lain Yang bisa diambil Sama masyarakat lah Dengan hampir Jujur ada Apa ya Ada aura tertentu lah Yang saya Harus kita tularkan Ke masyarakat dari Hardy menurut saya Benar bang Di usia masih muda Hardy sudah bisa bilang Saya sudah bisa bilang Hardy ini sukses Sudah bisa mapan Punya perusahaan Punya rental Segala macam lah Ini betul-betul murni Usaha sendiri Atau gimana Nah ini Langsung saya jawab Langsung saya jawab Atau Kalau ini murni usaha sendiri bang Dulu memang Ketika awal mula Terjun di dunia usaha bang Itu Saya memang dibantu orang tua Oke ya Modal yang dikeluarkan orang tua Itu 150 juta bang Yang saya kelola Dan tidak ditambah Ketika itu Jadi modal itulah Yang saya kembangkan Sampai hari ini Mulai tahun 2011 bang 2011 ya 2011 akhir Awalnya buka apa Dulu awalnya itu rental juga bang Cuma mungkin unitnya itu Masih hanya beberapa saja Saat itu Tapi Ketika saya selesai kuliah Bangunlah saya Badan usaha CP Ketika itu belum ada bang CP apa sebagainya Orang tua usaha masih berjalan Apa adanya kan bang Masih koboy-koboyan lah Seperti itu kan Masih sistem Menggunakan sistem Manajemen yang lama Tapi ketika saya lulus kuliah Saya langsung ingin Bikin badan hukum Perusahaan CP ketika itu Setelah itu Saya juga pengen punya kantor bang Kantor saya itu cuma 2x3 Di mana itu bang Di jalan Tegumar bang Itu kamar saya Saya jadikan kantor juga Jadi Anu lah bang Masih namanya awal-awal Merintis lah Merintis Masih dalam 4 unit mobil Itulah yang saya kelola bang Dan bukan hanya usaha itu bang Juga ada kita Sebagai supplier Supplier sembako juga Itu juga saya rintis Mulai 2012 sampai sekarang Jadi saya mengirim barang-barang Sembako itu ke perusahaan-perusahaan tambang Sampai hari ini bang Masih berjalan Alhamdulillah masih berjalan Dan juga kita kembangkan lagi Ke usaha Perbengkelan Jadi karena Saya usahanya rental Supplier distributor tadi Subako Rental ini kan kaitannya Dengan perbaikan-perbaikan mobil juga bang Jadi saya bikin bengkel sendiri Saya bikin workshop sendiri Ya untuk memperbaikin mobil saya Minimal unitnya sendiri lah ya Minimal unitnya sendiri Tapi setelah perjalanannya waktu Wah karena ini bukan uang Ya udah kita bikin juga untuk umum Nah selain membaikin mobil kita sendiri Kita membaikin juga mobil kita untuk umum Karena kan banyak teman nih bang ya Nah banyak relasi Jadi ya udah Kita baikin sekalian Saya tinggal nambah Manpowernya aja bang SBNnya ya tambah Mekanik-mekaniknya kan bang Seperti itu sih bang Jadi perkembangan-perkembangnya Sekilas aja Artinya Kenapa bisa-bisa mencapai itu Rahsianya apa? Kalau menurut saya sih Mungkin darah usaha itu Mengadari saya bang Jadi saya punya tekad itu Saya gak mau Dibilang Hari ini sukses karena orang tua Itulah yang memacu saya bang Hari ini untuk membuktikan Kepada Teman-teman orang tua saya Dan juga Teman-teman dekat saya Nah jadi saya ingin itu Mandiri Bahkan Ada beberapa perusahaan lagi yang Selain yang pertama yang saya Buka Buka Ada Bahkan ada 4 sekarang bang Perusahaan yang saya buka Dan semua direkturnya saya sendiri bang Tapi dengan bidang yang berbeda Berbeda Dengan bidang yang berbeda Dengan manajemen masing-masing Seperti itu bang Jadi saya Ingin membuktikan bang Bahwa Hardy ini bisa sukses Itu Tanpa harus Dibantu orang tua terus Tapi kita Kalau meminta Setu orang tua itu Wajib 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 Apapun yang harus kita Kita membangun usaha Apapun itu Sekecil apapun bang Kita wajib Meminta setuluh Dan kita harus Memberitahukan kepada orang tua Ini Begini Kan jelas Saya tadi Tanya Hardy Kenapa Sebagai pemuda Kayaknya sudah Mampan Usaha sudah Bagus Gitu ya Justru Ada tujuan saya Nanya Ngapain Ketika Hardy Sebagai pemuda Sudah punya Sudah mapan lah Hidupnya Ngapain Mau ngurusin Organisasi lagi Yang Justru Nggak ada apa-apa Mungkin bagi orang luar Lihatnya begitu Kenapa Kalau mulut Saya salah satunya itu Senang Berorganisasi Meskipun Ibaratnya Saya juga punya usaha Saat ini Ibaratnya Ngapain Saya mau pusing-pusing lagi Ngurusin ini Bahkan Banyak PR-nya Kalau bukan MPI Kenpangnya Karena saya senang Berorganisasi Empat bulan yang lalu itu Hati saya terpanggil Untuk memperbaiki MPI Bukan Banyak MPI Sudah Bukan Bagus lagi Cuma Ibaratnya Perlu Mungkin Ada Pembenaran-pembenaran Lagi Untuk Lebih baik Lagi Ya Jadi Karena Saya Apa namanya Tujuannya Untuk Membenahi MPI Dan juga Tertantang ini Bang Banyak yang mengatakan Belum sexy Oke Dan juga Mudah-mudahan Bang ya Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Jembatan-jembatan yang lain Seperti itu Mudah-mudahan Kan namanya Pemuda hari ini Kan Bang Adalah Pemimpin di masa depan Seperti itu Bang Mudah-mudahan juga KMP ini Juga bisa menjadi Kapal Bang Kapalnya Wadahnya juga Untuk Jembatan ke depan Para pemuda yang lain Bukan Hardy Bang ya Tapi Juga para pemuda yang lain Oke Baik Kalau begitu Kita kembali fokus Perpanyakan terakhir nih ya Apa yang Hardy mau sampaikan Kaitannya dengan Kepemimpinan KMPI Baik kepada Pemerintah Baik kepada Tokat-tokat politik Dan khususnya pada OKP-OKP Yang ada di Kabupaten Pulau Tentang Hardy sebagai Ketua KMPI sekarang Pesan apa yang mau disampaikan Nah ini Menarik ini Bang ya Pesan yang mau saya sampaikan Kalau berbicara pesan Hari ini Saya sudah terpilih Dari Ketua KMPI Saya berharap Kepada Pemuda Pemudi Berau Itu Sama-sama Membangun KMPI Dan saya juga berkomitmen Akan merangkul semuanya Mengakomodir semuanya Demi Mengembalikan Kejayaan KMPI Bang Dan pesan tersubung Dari saya Untuk para Pemerintah Dan juga tokoh-tokoh yang lain Ini terkhusus untuk para pemerintah dulu Kami akan bersinergi Dengan pemerintah Keputusan Berau Dan kami juga akan tetap mendukung Semua program-programnya Bahkan KMPI Sebagai kepanjangan tangan Pemuda Itu siap Untuk membantu Pemerintah Nah dan untuk para Tokoh-tokoh yang lain juga Serta perusahaan-perusahaan yang lain Hari ini Bang Pemuda hari ini Saya bisa katakan itu Belum sejahtera Nah ini pesan saya Bang Banyak OKP-OKP yang belum sejahtera Pemuda-pemuda yang belum sejahtera Yang masih Lantung-lantang hidupnya Bang Nah Abang paham lah Ya Bang ya Masih kesana kesini Masih kesana kesini Itu Tolak ukur Bagi pemuda hari ini Itu belum sejahtera Kami berpesan dari KMPI Berikanlah kami ruang Berikanlah KMPI dan pemuda hari ini Ruang yang lebih banyak Karena juga Pemuda Berau hari ini Juga ingin berkarya Bang Oke Juga ingin sejahtera Sehingga Tidak Tidak Hidupnya itu tidak lantung-lantang lah Bang Kesana kesini Mengantar proposal Kesana kesini Bang ya Nah itu adalah salah satu Tolak ukurnya Bahwa pemuda belum sejahtera Nah berikanlah ruang Kepada pemuda hari ini Berikanlah kepercayaan yang lebih Sehingga Pemuda itu bisa lebih mandiri Seperti itu Bang Itu sih pesan Yang ingin saya sampaikan Bang Baik Terima kasih Itu aja dulu Mungkin kita Pemirsa Kita berdoa Sama-sama Bahwa Semoga Hardy Bung Hardy Betul-betul dapat menjalankan Apa yang menjadi cita-citanya Tujuannya di KMPI Bisa menyatukan pemuda Bisa berbuat Atas nama pemuda Baik Baik Bagi Kabupaten Muralah ya Amin Pemuda betul-betul bisa bersatu Amin Bang Itu aja Kami dari media Hanya bisa mensupport Hanya bisa mendoakan Kapanpun dibutuhkan Ya kami siang Iya Dalam rangka kebaikan Ya Bang Terima kasih nih Bang Sudah Terima kasih nih Bang